Intro Buah Markisa memiliki rasa yang manis, asam, dan menyegarkan. Dalam bahasa latin, buah yang berasal dari Amerika Selatan ini disebut Pasiflora edulis. Berbagai jenis buah Markisa dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis Markisa yang dapat tumbuh dengan baik. Di antaranya Markisa konyal, Markisa kuning, Markisa ungu, dan Markisa erbis. Bagian dari buah Markisa yang bisa dikonsumsi adalah bagian daging buahnya, yaitu selaput yang mengelilingi biji Markisa dan terdapat di dalam rongga buah. Markisa dapat dikonsumsi langsung ataupun diolah dengan cara diperas, kemudian diambil sarinya untuk dijadikan minuman. Di balik rasanya yang lezat dan menyegarkan, buah Markisa memiliki berbagai kandungan gizi yang mampu memberikan banyak kebaikan bagi tubuh. Jadi untuk Markisa ya, jadi seperti banyak tanaman atau buah-buahan lain, pastinya dia mengandung metabolit primer seperti protein, asam amino, gitu ya, serat, kemudian polisakarida, lipid, dan juga mineral. Itu untuk metabolit primernya. Nah, sementara untuk metabolit sekunder, itu ada mengandung plakonoid, perpenoid, kemudian alkaloid, lalu ada karotenoid, serta senyawa kolatil atau senyawa yang mudah menguap, yang kalau kita makan buahnya tuh kecium, kalau ini tuh wanginya Markisa gitu ya. Meskipun berlainan dalam warna dan rasa, kandungan gizi pada buah Markisa tidak begitu berbeda. Berikut zat gizi yang bisa Anda dapatkan dari mengonsumsi buah Markisa seberat 100 gram. Buah Markisa kaya akan senyawa tanaman yang memiliki khasiat sebagai antioksidan. Beberapa senyawa yang paling tinggi kandungannya, yakni karotenoid dan polifenol. Metabolit primer seperti protein atau asam amino, itu ternyata dilaporkan protein dari Markisa ini bisa sebagai anti-bungi. Jadi, dia bisa menghampat pertumbuhan jamur-jamur yang tidak dikutukkan oleh tubuh kita. Sedangkan asam amino sebagai penyusun protein, itu yang banyak ditemukan di dalam Markisa, termasuk adalah lisin, preonin, leusin, palin. Itu semua merupakan asam amino yang sangat perlu untuk tubuhnya manusia atau pertumbuhan kita. Sehingga mengkonsumsi Markisa berdasarkan protein dan asam aminonya tentu bermanfaat buat kita. Nah, bijinya ini sebenarnya mengandung minyak yang disebut dengan minyak Markisa. Nah, kalau minyak ini kita memanfaatkan, itu sebenarnya sangat bagus buat kesehatan kulit juga minyaknya. Jadi, dia bisa sebagai pemutih dan juga anti-kerut. Wah, banyak juga ya manfaatnya. Bahkan, kulitnya pun memiliki kandungan pektin, yaitu jenis rat pangan yang kaya akan manfaat. Lalu, bagaimana ya cara mengonsumsi buah Markisa agar manfaatnya optimal? Jadi, kalau kita lihat senyawa antioksidan itu biasanya mudah rusak oleh panas, Mbak. Jadi, sebenarnya ya kalau tidak mau hilang antioksidannya memang bagusnya langsung dikonsumsi. Atau, kalau kita mau bikin proses, ada proses diversifikasi produk misalnya gitu, itu akan lebih baik kita menggunakan teknologi yang tanpa panas. Jadi, kita pakai suhu-suhu yang rendah agar antioksidannya tidak berubah begitu. Kalau kita menggunakan suhu tinggi, tapi sebaiknya jangan terlalu lama prosesnya. Kalau memang kita menggunakan suhu tinggi. Jadi, kalau bisa waktunya lebih singkat ya. Sehingga kerusakan dari kandungan senyawa aktif dan juga vitamin C yang kita temukan banyak di dalam buah Markisa, itu bisa kita tekan atau kita tidak terlalu banyak rusak lah ibaratnya begitu. Jadi, poinnya itu sih, Mbak. Jadi, kita bisa buat jadi jus, sari buah, sirup gitu ya. Ada yang bikin juga jadi brownies, ada permen jelly, ada minuman instan, ataupun juga serbuk gitu ya. Itu semua prinsipnya. Kalau mau pakai panas, usahakan panasnya sesingkat mungkin. Asik ya! Kapan lagi menikmati segarnya Markisa sekaligus mendapat asupan zat kizi yang baik bagi tubuh. Jadi, ingin borong buah Markisa deh! Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!